Terdapat sebuah pegas yang disimpangkan sejauh A, di mana pegas tersebut mengalami percepatan sebesar akar 7A. Kemudian ditanyakan adalah, berapa kecepatan sudut pegas ketika kecepatannya adalah 3 per 4 dari kecepatan maksimum pegas tersebut. Untuk menjawab persoalan ini, perlu mengetahui dulu persamaan dari kecepatan getaran harmonik, yaitu V sama dengan A dikali dengan omega dikali dengan cos theta, di mana nilai Vmax itu akan sama dengan A dikali dengan omega. Sedangkan, percepatan untuk getaran harmonik memiliki persamaan A sama dengan min, amplitude dikali kecepatan sudut kuadrat dikali sin theta. Langkah selanjutnya adalah mencari besar sudut fase, dengan menggunakan persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan A omega cos theta. Tadi diketahui bahwa kecepatannya adalah 3 per 4 dari kecepatan maksimum, maka V akan sama dengan 3 per 4 Vmax sama dengan A omega cos theta. Vmax diketahui memiliki rumus adalah amplitude dikali kecepatan sudut, sehingga 3 per 4 dikali amplitude dikali kecepatan sudut, sama dengan amplitude dikali kecepatan sudut cos theta. Nilai yang sama bisa dicoret, A dengan A dan omega dengan omega, hingga didapati besar sudut cos theta itu sebesar 3 per 4. Maka didapati besar theta itu sebesar 41,4. Langkah selanjutnya kemudian adalah menghitung kecepatan sudut. Untuk menghitung kecepatan sudutnya, menggunakan persamaan dari percepatan, yaitu A sama dengan minus A omega kawadrat sin theta. Selanjutnya di substitusi nilai ini diketahui, bahwa percepatan pegas mengalami percepatan sebesar akar 7A, sama dengan min A omega kawadrat sin besar theta-nya, yaitu 41,4. Selanjutnya, nilai A bisa dicoret, yaitu nilai amplitude-nya, karena memiliki nilai yang sama, hingga persamaannya menjadi akar 7, sama dengan omega kawadrat sin 4,1,4 sebesar 0,66. Tanda minus pada persamaan ini hanya menunjukkan sebagai tanda arah hingga bisa dihilangkan. hingga didapati kecepatan sudut omega kawadrat, itu sama dengan akar 7 dibagi dengan 0,66. di mana hasilnya adalah bernilai 4, sehingga omega akan sama dengan akar 4, yaitu 2. maka jawaban yang paling tepat pada persoalan ini adalah opsi B, yaitu kecepatan sudutnya sebesar 2 radian per second.